Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Ngabuburit Kuliah Ramadhan di bulan Ramadhan 1444 Hijriah yang berbahagia Kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutin Ramadhan kita yang insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan dari beliau, Bapak Dr. Wahyu Eko yang nanti akan membersamai Bapak Ibu sekalian tentang syukur dalam Ramadhan Terlebih dahulu mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Ibu! Bapak Ibu! Ya maaf! Dan yang mengambil kami dari Akadem Hikmah yang berbahagia Kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Untean dari beliau Bapak Dr. Wahyu Eko Praskianto, MN beliau adalah dosen dari Universitas Proklamasi 45 yang akan berbicara tentang syukur di dalam bulan Ramadan. Seperti apa dan bagaimana? Kita dengarkan dari Bapak Dr. Wahyu Eko Prasetyan. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mensyukuri sebuah nikmat yang mungkin sulit untuk kita dapatkan di bulan-bulan lain. Yaitu nikmat kita berada dan bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa banyak nikmat, pahala, barokah yang melimpah di bulan Ramadan ini. Sehingga ada sebuah riwayat. Salah seorang sahabat berkata pada Rasulullah SAW bahwa andai kata mungkin jika memungkinkan sobat tersebut ingin dalam satu tahun itu Ramadan terus-menerus. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan bulan Ramadan bagi umat muslim. Para pejuang shalom Ramadan yang insyaAllah dihormati oleh Allah SWT. Pada kesempatan suri hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik bersyukur dalam Ramadan. Mengapa bersyukur dalam bulan Ramadan? Satu hal bahwa kita tahu Allah SWT sudah menjanjikan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah kita peroleh. Tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, miscaya, pedihnya azab, akan kita rasakan. Kita patuh dan wajib bersyukur pada Allah SWT bahwa kita diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mengapa demikian? Dan ada beberapa dimensi, beberapa aspek yang membuat kita seyugianya, sepatutnya, bahkan wajib mensyukuri hal tersebut. Yang pertama, bahwa Allah telah memberikan tambahan usia pada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh paham, penuh kemuliaan. Kita tentu tahu bahwa mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman, petangga-tendangan kita, Yang pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka telah dipanggil mendahuli kita, sehingga seyugianyalah bahwa syukur yang pertama kali agar kita dipertemukan oleh Allah SWT dan penuh paham. Di mana kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan banyak sekali pahala, nikmat, keberkahanan. Yang kedua, betapa sesungguhnya kita perlu untuk mensyukuri nikmat bulan Ramadan. Karena sesungguhnya lah, bulan Ramadan ini dapat kita pandang, kita anggap sebagai sebuah mekanisme pelatihan yang rutin diadakan setiap tahun. Dalam bahasa kita, annual training. Dalam bulan Ramadan ini, kita dapat banyak hal yang dilatihkan kepada kita. Kita dipaksa untuk berlatih banyak hal. Melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pandangan kita, ucapan-ucapan kita, pendengaran kita, pemikiran-pemikiran kita, kita dipaksa untuk belajar tentang meningkatkan sovereign, ikhlas, dan kejujuran. Bayangkan saja kalau tidak ada upaya, atau tidak ada masa pelatihan, annual training selama satu bulan, penuh dalam satu tahun, mungkin akan lebih banyak kedurhakaan, kemungkaran, dosa, yang diperbuat oleh kita semua. sehingga kita sanggup bersyukur ada sebuah mekanisme pelatihan tahunan. Selama satu bulan penuh, kita dilatih dalam banyak hal, dalam banyak sisi, dalam banyak dimensi. Yang output utamanya, bagaimana kita semakin takut. Semakin takut melakukan dosa, semakin takut menjalankan larangan-larangan Allah, dan semakin ikhlas dalam menjalankan berita Allah SWT. itulah kaum muslimin, para pejuang shawm Ramadan. Mudah-mudahan, tausia singkat menjelaskan iftar ini, mengingatkan pada kita semua, bahwa sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini, layak dan wajib kita syukur. Banyak hal yang sangat penting untuk disyukur. Betapa Allah mempermudah, melipatkan dan pahala dan ampunan dalam bulan Ramadan ini. Ini semua sesungguhnya adalah demi kepentingan kita semua, manusia yang selalu banyak melakukan kesalahan, kesalahan, dan dosa. Maka Allah memberikan rahmatannya, memberikan pertolongannya berupa pelipat gandaan ampunan dan pelipat gandaan pahala. Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan semangat fitri yang akan menjadi pehujung dari bulan suci Ramadan ini benar-benar dapat kita nikmatitas kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wahyu Ekobras Tianto MN yang sudah memberikan tausihnya dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Ramadan berkah ini kita termasuk orang-orang yang mau bersyukur, orang-orang yang tergolong bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dalam kesempatan kuata ini mudah-mudahan kita menjabatkan peringkat kita nanti di akhir yaitu manusia yang bertakwa berAllah S.W.T. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sampai ketemu besok di lain kesempatan dari Akademik Hikmah untuk menjalankan ibadah puasa dan saat ini kami ucapkan selamat untuk melakukan ibadah buka puasa. Dari kita demikian akhir-akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.